Halo Sobat Jukar Kembali bersama saya Acilus Jukar Yang ingin mengulas beberapa saham yang sudah menarik menurut saya Sebelum saya melanjutkan ulasan saya Jika teman-teman tertarik untuk saya lebih mengulas Beberapa saham menarik Tentunya yang untuk bisa ditradingkan Untuk minggu-minggu ke depan Tolong like, komen, dan komen Dan subscribe untuk mendukung Dan memkritik dan memberi saran kepada saya Untuk tetap mengulas beberapa saham menarik Dan teman-teman juga bisa Mengikuti Telegram saya Yang ada di link deskripsi Bernama Sobat Jukar Trader Dan di stockbit saya Yang bernama Acilus Jukar Atau Hector Jukar Baik, kita akan Langsung saja Ini merupakan Salah satu stockbit saya Acilus Jukar Yang sudah mengulas beberapa saham Dan lanjutan saya Akan mengulas Saham IPO yang cukup menarik menurut saya Yang sangat berbeda dengan saham yang lain Ini juga ada saya memberikan pendapat Terkait BABP dan BHIT untuk hari ini Yang sangat ambles Tidak tahu kenapa mengapa bisa ambles Padahal ya sentimennya Bank digital ya Tapi yang tidak tahu Mengapa bisa menjadi ambles Bandar sangat bermain di situ mungkin Baik, lanjut saja Yang pertama Bank Jawa Timur Bank Jawa Timur ini merupakan Perbankan daerah Yang sudah IPO Salah satu Perusahaan daerah yang Fundamentalnya bagus Pada minggu ini Ada sentimen-sentimen bagus Dan sudah X date Tentunya sudah cash dividend Dari bank BCTM Ya, bank daerah Sekelas bank daerah Yang Fundamentalnya Hanya bertopang kepada Pejabat daerah di Jawa Timur Anggota PNS Mungkin Dan Pinjaman kredit DPR rakyat di Jawa Timur Bisa IPO Dan berdampak Pemberian dividen Kepada investornya Ini cukup bagus Dan Intensif Baik Kita akan lanjut saja Kepada teknikalnya BCTM BCTM disini Sudah Di fase Breakout Di Area Konsolidasi penannya Ini adalah Penan pattern Yang sudah Saya ulas Karena menurut saya Dia beri ke atas Tapi Pada saat fase Dividen Dia Mengalami breakout Biasanya Seperti itu Pas Jat Dividen Pasti Ada Pelemahan Namun Dari sisi Pelemahan Dia Mengikuti Trendnya Trendline yang sudah saya buat Dan Dan bertahan di area Trendline itu Di area 750 Pada hari ini Pemberian besar Dia akan Meritess Area Resistance nya Di 820 Kita lihat konfirmasi Oscilator sudah Mengarah Akumulasi Maka BCTM ini Sudah bisa Dilirik Disini ada Gap Yang bisa jadi kita Patokan menjadi Area supply Di 800-785 Mungkin Ya Kesini dulu Kalian Baru Konsolidasi Baru Menuju Ke 825 Kita tunggu saja Bagaimana Aksi BCTM ini Selanjutnya Pasca Pembagian Dividend Kepada Investor Kemudian Lanjutan Ada Bank BJPR Bank BJPR Pada 23 Mei Berita Minggu ini Adalah Ini Strategi Bank BJPR Akselerasi Lainan Digital Tahun ini Sekelas Bank Daerah Sudah memulai Bank Digital Bagaimana Menurut Sobat Joker Ini Merupakan Terobosan Bagus Mengapa Terobosan Bagus Karena Bank Konvensional Sudah Melakukan Merger Yang Melakukan Aksi Korporasi Nantinya Right Issue Dan Private Pacement Sebagai Daya Penunjang Modal Mereka Untuk Menjadi Bank Digital Karena Bank Digital Diberikan Syarat Tertentu Oleh OJK Mencapai Modal Berapa Triliun Dan Berapa Miliar Untuk Berubah Dari Buku 4 Dan Buku 3 Pada Perbankan Menjadi Buku 2 Dan Buku 1 Langsung Saja Kita Teknik Buku 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 Sudah Berada Di Area Supply Demand Di Area 1400 Sampai 1390 Saya Sudah Membuat Pola Saya Pikir Inverted Hand and Shoulder Namun Nyatanya Di Break Di Area Demand Dan Menurut Saya Inverted Shoulder Sudah Gagal Kemungkinan Besar Ada Cup And Handle Ini Merupakan Cup Dan Ini Handle Yang Jika Break Di Area 150 Kemungkinan Besar Kenaikannya Sesuai Cup Yaitu Mencapai Sebentar Mencapai 2580 Apakah Ini Mungkin Mungkin Saja Secara Oscilator Sudah 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 Melakukan Arahan Akumulasi Jika Kita Lihat Untuk Konfirmasinya Melakukan Dengan Stock Bit Maaf Maksudnya Fibon Retracement Apakah Sesuai Ya Mampu Sesuai Di Area 268 Namun Take In Profit Pertama Menurut saya Itu Di 2195 Di Area Take In Profit Kedua Itu Di Area 2000 Belilah Jika Break Saran Saya Jika Teman Teman Memakai Ilmu Dan Menganut Paham Beli Jika Break Ini Sangat Bagus Kenapa Karena Risikonya Jauh Lebih Minimal Kita Bisa Pastikan Belilah Jika Break Di Area 150 Ini Dan Pasanglah Stop Loss Di Area 1400 Untuk Menjaga Aset Model Kita Supaya Tidak Tergerus Dalam Jika Tidak Sesuai Planning Ingat Jika Tidak Sesuai Planning Maka Stop Loss Salah Jalan Keluar Untuk Melindungi Aset Kita Supaya Tidak Tergerus Lebih Dalam Apakah Itu Wajar Kita Memasang Stop Loss Ya Wajar Saja Karena Kita Harus Menjaga Aset Demi Mencapai Profit Yang Optimal Baik Itu Saja Pandangan Saya Terkait Finance Daerah Yang Populer Yang Memiliki Fundamental Bagus Yaitu Ada BJTM Dan BJBR Bagi Teman Teman Sobat Joker Yang Tertarik Kembali Ingin Saya Mengulas Beberapa Saham Yang Menarik Untuk Dikoleksi Minggu Depan Dan Atau Saham Yang Sudah Bisa Dikoleksi Bisa Like Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Ini Dan Juga Bisa Memfollow Saya Di Stock Beat Untuk Informasi Informasi Pertama Yang Saya Dapatkan Saya Infokan Di Stock Beat Saya Dan Juga Bisa Mengikuti Channel Telegram Saya Ada Di Link Deskripsi Yang Bernama Sobat Joker Trader Yang Merupakan Grup Diskusi Bukan Grup Pompom Disana Saya Memberikan Entry Saya Memberikan Area Stop Loss Saya Memberikan Syarat Untuk Masuk Entry Berapa Loss Mengapa Ya Itu Sangat Penting Untuk Menjaga Aset Kita Karena Kita Tidak Tahu Berapa Aset Teman Teman Berapa Aset Saya Kita Harus Sama Sama Saling Melindungi Aset Baik Teman Teman Sekian Dura Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih selamat menikmati